oke halo semuanya selamat datang di vlog masih full kali ini kita akan membahas Mitsubishi L300 Minibus Star Wagon oke yang pertama kita akan membahas bagian depan dari Mitsubishi L300 Minibus Star Wagon ini yang pertama disini dia melengkapi dengan lampu halogen biasa disini ada lampu sen ya disini tidak tahu ini sen juga atau apa tapi disini ada tempat lubang-lubangan palsu karena kenapa palsu kerja karena disini tidak ada mesinnya karena mesinnya ada di bawah kolong kursi di sini ada plot nomornya ada bumper yang terbuat dari besi saya ada logo Mitsubishi berwarna merah saya ada wiper tempatnya dua wiper dan sini ada antenanya dan ini yang versi cold sekarang kita akan membahas bagian samping Oke sekarang kita akan membahas bagian samping dari Mitsubishi L300 ini yang pertama dia memiliki panjang sekitar 4000 mm ya di sini ground cleanersnya setinggi 185 mm di sini peletnya menggunakan pelet kaleng ukuran bannya 102 100 R menggunakan ring 14 ini menggunakan spion dan satu pendek satu panjang enggak tahu kenapa dan ini menggunakan pembuka pintunya menggunakan pencongkel gini ya bukan yang model lari ini dilengkapi dengan chrome di tempat anak kunci di sini sayangnya belum terdapat ada talang air ya sini jendelanya yang model geser dah bukanya dari dalam dan disini ada kaca belakang yang sangat lebar sini juga ada stiker semuanya kayak kilat dan sini modelnya kayak apa apa ya kayak kayak mobil kayak bis tapi diperkecil gitu ini artinya ada mobil kick-up dan dibentuk mobil pendumpang sehingga ditinggikan atapnya Oke sekarang kita akan membahas bagian belakang dari Mitsubishi L300 ini Oke sekarang kita akan membahas bagian belakang dari Mitsubishi L300 terus Star Wagon ini pertama sini ada tulisan Mitsubishi yaitu brandnya sendiri sini ada perlampu-lampuan ada lampu sen lampu rem dan lampu mundur sini ada bumper yang terbuat dari metal besi sini ada karet-karet yang menutupi kaca karena di luar dan sini ada tulisan Star Wagon sini kenal potnya model kayak corong gitu ya sekarang kita akan coba buka bagasinya nah sekarang sudah terbuka mohon maaf karena sedikit kotor di sini terdapat seperti lumut-lumut ini memang kalau semua joknya berdiri memang space yang ada di bagasi di sini sangat kecil sekitar dua jengkel lebih tapi kedalamannya juga tidak terlalu dalam dan ini apa masukannya kalau mengangkat barang masukannya harus agak diangkat karena tinggi dan dalamnya ini tidak terlalu dalam Oke sekarang kita akan membahas kabin dalam mobilnya memang agak tinggi tapi memang khas mobil pickup yang masuknya tidak terlalu mudah di sini kita sudah berada di dalam Mitsubishi L300 Star Wagon yang pertama di sini setelnya membentuk bukan bukan bentuk data lah tapi merandai nih hadisi ada klaksonnya handir sini ada speedometer yang bentuknya mengotak ini sepertinya kursinya tidak bisa diatur sudah fix kursinya seperti ini sini ada sun visor ya jika silau bisa menggunakan ini sini ada tuas transmisinya disini ada tuas Nrem ya seperti ini seperti model-model gijang kotak ini ada lampu hajat tempatnya kecil sekali sini ada putaran-putaran AC seperti ini sini ada di kiri terdapat untuk untuk wiper dan di kanan untuk lampu-lampu sini jendelanya maksudnya masih menggunakan bukan-bukan power window tapi window by power menggunakan power tangan kita ini juga ada kisi-kisi AC sini ada lagi bukan soft opening menggunakan karet dari sini ya sini juga ada kisi-kisi AC dan ini adalah posisi berkendaranya Oke sekarang kita akan bahas bagian belakang sekarang kita masuk ke dalam kabin bagian dua baris kedua dari L300 ini yang minibus yang pertama yang saya rasakan di sini tempat duduknya sempit bukan karena saya besar memang sempit teman saya juga sudah mencobanya sini ada tondolan besar enggak tahu apa ini sih ada kisi-kisi AC ada empat buah sini aja ada juga pengaturan nasinya retrumnya sangat aman dan platformnya kalau dilutut memang yang panjang-panjang tapi di kaki sempit di sini hanya memiliki tiga empat pintu ya di sini satu di depan dua dan dibelakang satu di sebelah kanan tidak ada seperti angkot dan impresinya sangat-sangat penyedihkan adalah apa ruang sepatunya sebit Oke kita coba baris selanjutnya sekarang saya sudah ada di kebarisan ketiga dari mobil ini pertama sini yang belumnya habis bukan karena saya besar teman saya juga sini ada lampu kabin yang sepertinya mati sini hidupnya sama seperti yang di sini sangat aman sini jendilanya yang model geser dah saya belum kita bisa buka sini ada asbak dan di situ juga ada sepertinya belakang sudah kita tidak usah coba karena pasti sempit saya tidak mau nah sekarang kita akan membahas bagian mesin Oke sekarang kita akan membahas mesinnya terturunkan dulu nah si ada pengaitnya kita buka pengait-pengait panci eh panci apa rantang aja nah kita sudah buka kita angkat nah sepertinya bentuk mesinnya memang tidak ada penahannya memang cukup berat sini mesinnya bersih-sih-sih 2477 jadi bisa dibulatkan menjadi 2.500 cc tenaganya 86 horsepower bahan bakarna bensin dan konsumsi BBM nya 10,3 km per liter kecepatan maksimumnya 140 km dan torsinya sangat tidak sangat tapi cukuplah 133 Newton meter nah sekarang kita tutup oke oke cukup sekian video kita hari ini yang membahas tentang Mitsubishi L300 minibus ini ayo kita bangun bersama-sama channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like dan dan juga share ke seluruh dunia dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati